Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar alignment dari dokumen-dokumen Word kita. Langsung saja kita lompat ke Word, lalu kita akan langsung saja. Jadi alignment itu adalah arah, arah dari teks ke mana dia. Jadi ada empatnya di atas, ada align left, ada center, align right, sama justify. Jadi kalau teman-teman menulis di sini. Oke, lalu kita lihat di atas ini, ini memang biasanya langsung di align left ya. Jadi kalau kita klik align right misalnya. Nah, berubah jadi ke kanan arahnya. Kalau center, dia jadi ke tengah. Seperti ini. Justify. Jadi ini untuk setengah kiri dan setengah kanan. Jadi adil kiri dan kanan. Hence the name. Seperti ini. Tapi yang setelahnya itu masih di align left. Ini juga bisa dipakai untuk tulisannya. Sedikit ya. Jadi misalnya kalau mau bikin title gitu. Seperti ini. Kita bisa ketengahkan. yang bawah juga tidak berubah ya. Soalnya terpisah. Jadi itu saja untuk hari ini. Tugasnya adalah membuat cerita ke saya. Bagaimana liburan kemarin. Setelah di align. Selain align left ya. Boleh center. Boleh align right. Boleh justify. Lalu di save. Dan dikirim ke email di bawah ini. Itu saja dari saya. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan.